Selamat KPM PKH BPNT yang memiliki komponen sekolah naik jenjang, kembali cair. Dan informasi yang kedua, surat undangan untuk KPM BPNT proses pencairan BLT 600 ribu rupiah sudah mulai dibagikan. Mulai selasa 13 Agustus 2024. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai. Jangan di skip supaya kalian jika gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb dan Salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin-amin, ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyharam Media Group channel yang akan selalu update masnang bantuan sosial dari pemerintah. Dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi bantuan PKH dan BPNT. Yang diantaranya adalah bagi KPM PKH BPNT yang memiliki komponen anak sekolah naik jenjang. Selamat bantuannya kembali dicairkan. Dan berita yang kedua, selamat kepada KPM BPNT kategori ini. Karena surat undangan proses pencairan bantuan tunai senilai Rp600.000 sudah dimulai. Dan akan dilaksanakan mulai besok hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024. Baik teman-teman sosial semuanya, terasa kita sudah berada di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Jadi teman-teman sosial semuanya, hingga sampai dengan saat ini untuk pencairan, baik itu bantuan PKH maupun BPNT, khususnya alokasi Juli-Agustus terus saja dilaksanakan. Dimana untuk penyeluruhannya, baik itu Bank BRI, BSI, BNI, dan juga Mandiri, kurang lebih sudah di atas 80%. Artinya, bagi KPM atau para KPM yang hingga sampai saat ini belum cair juga bantuannya, masih ada kesempatan cair ya teman-teman. Dan seperti judul dalam video ini teman-teman, selamat bagi KPM PKH BPNT yang memiliki komponen anak sekolah naik jenjang. Sudah kembali dicairkan lagi untuk bantuan PKH-nya. Jadi teman-teman salah semuanya, khususnya kalian KPM PKH dan BPNT. Yang memiliki komponen anak sekolah naik jenjang, seperti contohnya anak SD yang naik ke jenjang SMP, anak SMP yang naik ke jenjang SMA, atau anak SMA yang sudah lulus dan masih memiliki komponen lainnya. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, bila kita cek di aplikasi 6NG online, statusnya sudah SI atau Standing Instruction. Atau yang bisa diartikan pihak bank penyelur sudah melakukan proses transferring ke masing-masing rekening KPM. Jadi bagi teman-teman, KPM PKH BPNT yang memiliki anak usia sekolah dan naik jenjang dari tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMA yang lulus kemudian masih memiliki komponen lainnya. Dan belum cair bantuannya, silakan kalian bisa cek saldonya secara berkala. Namun perlu diingat teman-teman, untuk besaran bantuan yang diterima, ternyata masih sesuai dengan jenjang sebelumnya. Saya kasih contoh misalnya, anak jenjang SD yang naik ke SMP. Besaran bantuannya masih seperti komponen sebelumnya, yaitu komponen SD. Kemudian untuk komponen SMP yang naik ke jenjang SMA, besaran bantuannya sesuai dengan komponen sebelumnya, yaitu komponen SMP. Jadi sekali lagi, kami ucapkan selamat yang khusus kalian KPM PKH BPNT yang memiliki komponen anak sekolah naik jenjang. Dan khusus bagi teman-teman, KPM PKH BPNT yang hingga sampai saat ini belum cair bantuannya, dan bukan komponen naik jenjang untuk anak sekolah, jangan khawatir ya, karena proses pencairan masih akan dilaksanakan. Tentunya sampai terpenuhi kuota yang ada, yaitu untuk bantuan PKH hingga 10 juta keluarga penerima manfaat, dan untuk BPNT hingga 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Baik teman-teman soal semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Alhamdulillah, surat undangan dari Dinas Sosial untuk KPM BPNT sudah mulai dibagikan, dan prosesnya akan dilaksanakan mulai besok hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024. Jadi teman-teman soal semuanya, berikut ini adalah surat undangan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para KPM BPNT. Yang contohnya sebagai berikut ini, Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Sosial. Di mana surat tersebut, sifatnya adalah surat undangan. Yang isinya adalah, mengharap kehadiran Bapak Ibu atau Saudara dalam penyaluran ATM atau KKS Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial PKH, dan Sembako atau BPNT Kabupaten Sleman tahun 2024. Pada hari dan tanggal Selasa 13 Agustus 2024, atau mulai besok hari ya teman-teman. Dan waktunya besok hari Selasa 13 Agustus 2024, mulai dari jam 13.00 sampai dengan jam 14.00. Dan untuk keterangannya, undangan wajib dibawa. Kemudian yang kedua, mengisi APR atau aplikasi pembukaan rekening bank mandiri. Dan yang ketiga, membawa fotokopi KK dan KTP, sebanyak dua rangkap, serta KTP asli. Selanjutnya, tidak bisa diwakilkan. Jika berhalangan hadir, bisa diambil di Dinas Sosial Kabupaten Kota Sleman pada tanggal 20 Agustus 2024, jam 9.00 sampai 12.00. Selanjutnya, untuk KPM yang sakit, disabilitas, akan ada layanan kunjungan, tentunya dari petugas bank mandiri. Kemudian, jika nama atau alamat diundangan berbeda dengan di KTP, membuat pernyataan, beda indenintas, seperti yang diketahui oleh kelurahan. Kemudian poin yang ketujuh, datang tepat waktu, dan tertanda, tim penyaluran bantuan sosial. Baik, teman-teman sosial semuanya, itulah tadi, surat undangan yang diberikan kepada para KPM BPNT, untuk proses penyaluran bantuan senilai 600.000 rupiah di bulan Agustus 2024. Dan saya pikir, bukan hanya di daerah Sleman saja ya, teman-teman. Daerah-daerah lainnya juga akan segera dibagikan surat undangan tersebut. Dan diharapkan semua KPM yang mendapatkan surat undangan tersebut, untuk segera hadir dengan membawa, syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam surat tersebut. Di mana, untuk kelengkapan, membuat rekening pencairan bantuan, baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Dan kemungkinan besar yang akan saya duluan adalah, bantuan untuk KPM BPNT, yaitu bantuan tunai senilai 600.000 rupiah, untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2024. Baik, teman-teman, saya semuanya telah tadi update informasi pencairan bantuan sosial dari pemerintah hari ini. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.